Assalamualaikum, apa kabar BKDers? Kembali lagi bersama saya, Ova Ragilboy. Di video ini, saya akan berbagi tutorial cara praktis menghubungi pihak WhatsApp Ins dan cepat direspon. Ada 3 cara yang akan saya share di sini ya teman-teman. Silahkan kalian simak saja sampai selesai agar kalian tahu cara mana yang menurut kalian paling praktis dan cepat mendapat solusi dari permasalahan akun WhatsApp kalian. Oke, cara pertama yaitu menghubungi pihak WhatsApp Ins langsung dari akun WhatsApp kalian. Namun sebelum menghubungi pihak WhatsApp, silahkan teman-teman screenshot terlebih dahulu kendala akun WhatsApp kalian. Sebagai contoh di sini, akun WhatsApp saya banyak notifikasi hingga ratusan. Padahal kalau dibuka hanya ada satu pesan saja. Oke, sekarang masalah notifikasi ini saya screenshot ya teman-teman. Ini setelah dibuka ternyata hanya ada satu pesan ya teman-teman. Oke, yang ini juga saya screenshot ya teman-teman. Selanjutnya silahkan masuk ke setelan. Kemudian pilih bantuan. Dan yang terakhir silahkan pilih hubungi kami. Maka akan tampil seperti ini ya teman-teman. Nah, disini silahkan teman-teman ketik kendala atau keluhan yang dialami terkait akun WhatsApp kalian. Selanjutnya silahkan tambahkan screenshot yang sudah dipersiapkan tadi. Ini opsional ya teman-teman. Jadi tanpa screenshot juga tidak masalah. Setelah oke, silahkan pilih lanjut. Kemudian langsung saja pilih menu yang paling bawah. Ini tidak menjawab pertanyaan saya. Maka akan tampil seperti ini ya teman-teman. Silahkan teman-teman pilih email yang ingin digunakan. Maka secara otomatis akan diarahkan ke email kalian. Yang terakhir silahkan kirim. Dan kita tunggu saja balasan dari pihak WhatsApp Inch. Cara kedua, teman-teman bisa menghubungi pihak WhatsApp Inch langsung dari website resminya. Cara ini cocok banget buat kalian yang sudah tidak bisa login ke akun WhatsApp. Caranya silahkan teman-teman buka browser kemudian ketik www.whatsapp.com.contact Silahkan enter. Maka tampil seperti ini ya teman-teman. Pada dukungan WhatsApp Messenger silahkan pilih hubungi kami. Oh ada email masuk ya teman-teman. Ini balasan dari pihak WhatsApp Inch yang barusan kita hubungi pakai cara pertama. Ini isi balasannya ya teman-teman. Isi balasan ini tentu berbeda-beda tergantung dari apa yang kita pertanyakan. Oke sekarang kita lanjut saja ke cara kedua. Nah setelah tampil seperti ini silahkan teman-teman masukkan nomor WhatsApp kalian yang bermasalah atau mengalami kendala. Kemudian pilih Android. Dan yang terakhir pilih kirim pertanyaan. Maka otomatis diarahkan ke email teman-teman. Selanjutnya silahkan teman-teman ketik isi email sesuai kendala yang teman-teman alami. Setelah oke semua. Kemudian pilih kirim yang berada di pojok kanan atas. Dan tunggu saja balasan dari pihak WhatsApp Inch. Cara yang ketiga yaitu langsung dari email teman-teman. Dan cara ini adalah cara yang paling praktis dibandingkan kedua cara yang sudah kita bahas tadi. Silahkan masuk ke akun email teman-teman. Kemudian buat pesan email baru. Pada kolom kepada silahkan ketik alamat email WhatsApp. Silahkan teman-teman ketik saja android.support.whatsapp.com Atau bisa juga ke alamat android.web.support.whatsapp.com Oke teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat mencoba. Semoga dengan cara ini kendala akun WhatsApp kalian cepat terselesaikan. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan aktifkan juga tanda loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke terima kasih sampai jumpa di tutorial berikutnya.